Boleh ya? Boleh ya? Boleh ya? Bukan apa-apa? Baik, ketika kita berbicara mengenai pengelolaan arsip elektronik maka ada 3 hal yang harus kita kita kuasai pertama, tentang arsipannya, kedua tentang arsipanisnya orangnya yang ketiga tentang teknologi yang pertama, ini saya buat disini, adalah arsip arsip pengertian arsip apa? arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dibuat dan diterima oleh lembaga pemerintah, lembaga daerah, lembaga pendidikan perusahaan, organisasi politik organisasi masyarakat, dan perseorangan dalam memaksanakan kehidupan bermasyarakat berberusaha dan bernegara, saya yakin ketika kita membaca pengertian itu adik-adik bisa sudah dari sini keluar dari pintu itu sudah lupa lagi termasuk saya jadi yang saya ingin sampaikan disini adalah bagaimana membuat sebuah pengertian kita kalau dari SD sampai SMP SMP-SMA itu ditutup oleh guru kita untuk menghafal ya kan dulu kalau kita sekolah ada pengertian arsipnya itu sudah dibaca persis seperti ini kalau misalnya ditulis ada tugas sebutkan pengertian arsip itu harus persis seperti ini kalau tidak persis disalahkan gak dulu? salahkan ya? karena dulu kita dituntut untuk menghafal ya menghafal semua pengertian tentang apapun kita dituntut untuk menghafal nah ketika di S1 1, 2, dan S3 selanjutnya itu kita harus bisa memahami nah makanya saya kasih kenapa itu saya saya kasih warna kuning warna kuning warna kuning itu maksudnya dari seluruh rangkaian di serangkaian pengertian itu kita ingat 3 atau 4 4 tanda itu saja ya kita ingat 4 tanda itu nah ini kalau Anda sudah bisa mengingat 4 itu maka pengertian ini bisa kita artikan dan seluruh pengertian yang ada di buku itu Anda bisa buat kita buktikan ya itu saja jadi hari ini mungkin ini ada apa dari dari saya sebagai apa mungkin tambahan bahwa setiap mengertikan kita lihat unsur-unsurnya nah seperti ini misalnya arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa ingat satu saja ya satu arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa satu ya kedua dalam bentuk berbagai macam media yang ketiga dibuat dan diterima oleh lembaga termasuk pribadi ya yang keempat untuk kehidupan masyarakat dan kehidupan masyarakat dan bernegara waktu kita membuat pengertian bukan hanya seperti ini jadinya bisa dari tengah ya bisa diawali dari misalnya dari dibuat dan diterima misalnya begini arsip adalah teknologi informasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga tertentu kemudian dibuat dalam bentuk media tertentu yang berguna untuk kehidupan masyarakat yang merupakan rekaman kegiatan peristiwa berarti sudah dua dapat pengertian ya makanya kalau saya di kampus sebutkan pengertian arsip kalau seperti ini saya salahkan nyoto berarti tidak paham yang sekarang adalah memahami semua jadi dengan anda bisa bisa membuat redaksi atau apa namanya penerasinya sendiri silahkan kalau dulu misalnya kalau kita suruh ngarang pada suatu hari silahkan kalau misalnya tapi mungkin ya arsip adalah pada suatu hari rekaman tapi yang jelas seperti itu silahkan misalnya dibuat dari sini arsip adalah pelaksanaan kehidupan bermasyarakat suatu media yang digunakan yang dilaksanakan untuk kehidupan negara, bangsa dan masyarakat dan negara kemudian dibuat dalam bentuk media tertentu yang merupakan rekaman dan peristiwa jadi artinya ada empat pengertian kalau anda buat pengertian arsip bisa ya bisa jadi begitu ditanya itu sudah tahu kita apa arsip silahkan dari mana mulainya enaknya dari tengah pak silahkan ya tetapi begitu ditanya kita tidak bilang apa itu arsip apa ya jadi sudah tertanam di dalam kita sudah paham oh arsip adalah rekaman peristiwa yang dibuat dalam bentuk media tertentu baik cetak kemudian berguna untuk kehidupan disimpul oleh lembaga atau juga dengan untuk pribadi nah artinya kalau anda sudah bisa selesai ini pengertian itu untuk membuat sebuah pengertian berarti insya Allah anda apapun yang ditanyakan oleh masyarakat bisa dijawab ya kita sudah tahu misalnya pengertian apa kita buat oke selanjutnya misalnya ada lagi satu lagi sudah sekarang klik arsiparis ya oke kalau ditanya arsiparis apa nah itu mungkin kita lihat ini dulu ya kewirausahaan kewirausahaan asal katanya dari mana wirausaha ya wirausaha wirausaha berasal dari dua kata wira dan usaha wira itu kalau dalam bahasa sasekerta bahasa zaman dulu dianggap sebagai orang ya orang kepahlawanan tokoh misalnya wira lodra di dalam babat tanah jawa di drama itu ada namanya wira deras seorang tokoh atau apa ya wira ya wira sabler ya wira sabler itu kan orang yang punya kemampuan berdekat ya nah itu wira adalah orang yang kedua usaha ya jadi kita tanpa baca buku kayaknya sudah bisa bekerja wirausaha lihat apa itu kalimatnya wira dan usaha wira tadi orang ingat ya yang kedua usaha usaha apa usaha kalau dalam dulu belajar ilmu fisika atau belajar energi usaha rumusnya W sama dengan F x S F nya gaya S nya itu perpindahan atau energi yang digunakan untuk perpindahan jadi gaya dan perpindahan kalau saya mau pindahkan ini aku dari sini ke sini ya ini kan usaha saya usaha mau pindahkan ini terus tadi katanya gaya dengan energi untuk pindahkan kalau saya di sini ngangkat cuma banyak gaya ya gaya nya tidak pindah-pindah berarti tidak berhasil jadi gaya makanya orang bilang kenapa tidak berhasil banyak gaya maksudnya seperti itu jadi gaya dan perpindahan jadi wira usaha adalah suatu usaha untuk merubah perubahan memindahkan sesuatu dari satu ke tempat lain sehingga berhasil nah kalau di pengertian di pengertian seperti yang lah jadi seseorang yang memiliki kemampuan untuk merubah dirinya agar berhasil atau lain sebagainya tapi kita sudah tertanam di dalam diri kita mengerti maksudnya daripada kalimat itu artinya silahkan aja untuk sementara mungkin buat pengertian mana kita tahu dari pengertian dari siapa kemudian kita pahami dengan bahasa kita dengan redaksi kita seperti itu ya jadi kita bisa memahami memahami itu ya dengan kalimat kita wira usaha misalnya kalau dengan berusaha apa ya terus dicari lagi dengan dalil-dalil lain misalnya dalam Al-Quran dikatakan pada suatu ketika Rasulullah ditanya ya Rasulullah pekerjaan apa yang paling baik di dunia nah Rasulullah menjawab pekerjaan yang paling baik di dunia adalah orang yang bekerja dengan tangannya sendiri dan jual-beli yang jujur jual-beli yang jujur itulah terus berkembang menjadi perdagangan menjadi enterpranus dan menjari wira usaha nah berarti sudah dapat lagi itu mengerti dari 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 lain ya dari lain sudah memperkuat lagi mengerti oh wira usaha berarti memang apa namanya tadi Pak Dekan bilang pekerjaan yang tidak mungkin bisa terlepas dalam kehidupan saya ada bapak ada peristiwa kawan-kawan waktu kuliah kuliah di S1 waktu kuliah karena orang berduin dia sudah pakai motor air acting dulu dulu kalau anak muda pakai air acting wah itu sudah banyak banyak ceweknya ya gak maksudnya sudah hebat waktu itu ya kalau sudah ada punya motor air acting gitu ke kampus pakai motor itu sudah sudah hebat kalau kita jalan kaki biasanya dipertimbangkan duduk letih nyusain aja misalnya ya tapi kalau sudah membawa itu dianggap sebagai orang yang empu gitu nganggap itu ya nah setelah selesai saya kemarin ini kisah nyata berarti ya bertemu terus menemui saya Pak Muliyadi kalau muli dong ini apa makanan waktu itu dodol ya dodol satu bungkus terus puluh ribu muli dong ini yang ketanya aku terus saya tanya kenapa jualan ini ya terus gimana lagi saya punya anak istri kan mau menghidupi keluarga nah artinya tidak akan bisa kita lepas dari ya usah kita nanti satu saat karena apa istilahnya ada suatu yang memang harus melakukan itu daripada anak istrinya misalnya tidak makan ya sudah kita akhirnya mencari penghasilan apapun yang penting halal untungnya dia masih punya yang penting halal itu saya masih malah bersyukur gitu kalau kalau dia macam-macam itu lebih itu lagi dia masih ada kalimat yang penting halal oh saya udah bangga kan berarti memang berhasil walaupun itu ya yang kuliah di win gitu ya nah artinya tidak akan lepas ya ini jadi loksus saya hari ini itu saja semua pengertian jadi dari sini ke depan kapanpun kalau mau buat pengertian dosennya mau ngasih pengertian apapun bisa nanti seperti itu ya tapi kita cari juga dulu referensinya apa misalnya oh pengertian buku tadi Pak Dekat tadi bilang kenapa disebut hari buku sedunia kita bisa hari buku sedunia berdasarkan pengetahuan-pengetahuan baik itu sebagai pengantar bahwa harus seperti itu ini selanjutnya tinggal kita misalnya arsiparis arsiparis saya sudah buat seperti itu ya itu ya saya juga diajarkan oleh dosen seperti itu jadi ya saya tanamkan juga jadi kalaupun di kampus mau apapun mau melihat satu peristiwa apapun kita lihat dulu apa sebenarnya terus kita bahasakan dengan bahasa kita nanti seperti ini kalau dia mau buat pengertian arsiparis ya tinggal ingetin aja orang punya kompetensi punya pendidikan dari sekolah atau di klub kemudian fungsinya bertugas di di bertanggung jawab bertugas untuk melaksanakan kegiatan di arsip silat mau buat pengertiannya dari mana dari kompetensi pemampuannya artinya kalau ditanya saya ingat tempat itu apa itu arsiparis seseorang yang memiliki kompetensi kemampuannya di bidang ilmu kearsipan yang didapat dari pendidikan dan atau di klub yang bertanggung jawab bekerja di bidang kearsipan sudah selesai ya kalau ditanya kita tidak berhenti yang penting ditanya orang kita bisa jawab ya bahkan kalau sudah sampai panjang seperti itu sudah hebat ya orang bilang wah hebat sebenarnya itu ya tadi sudah bisa memahami nah ini yang saya lakukan dalam kehidupan pribadi saya ya maaf bukan berarti itu disini ditulis kandidat dokter sebenarnya saya malu pak ya kan belum selesai kenapa sudah tapi saya sudah apresiasi dengan PT. Raja Barir Pes bahwa ini suatu doa gitu ya itu aja ya tetapi saya ikut ilmu perpustakaan itu ikut program yang lima ribu dokter ya beasiswa yang lima ribu dokter itu yang perpustakaan baru lima orang yang lainnya tinggal dua tahun lagi kalau ini kemarin kata baru lima orang kemarin tahun kemarin termasuk saya ikut apa yang saya lakukan waktu tes saya amalkan yang ini tesnya kan bahasa inggris bahasa Arab suruh menerjemah satu paragraf satu paragraf ada sepuluh bahasa inggris sepuluh bahasa Arab nah waktu bahasa Arab saya gak bisa tapi saya dalam satu kalimat itu saya tahu tarbia terus ada empat yang saya tahu saya ingat ada empat itu saya kenal bahasa ini sudah saya buat sekarang itu madrasah adalah sebuah pendidikan di apa gitu itu kan ada jadi kita mengandar makanya kawan di sebelah saya bangun ini hebat sekali apa menerjemah bahasa bukan hebat mengarang indah tapi mengarang indah dengan kita sudah tahu apa yang ada di dalam itu nah dan alhamdulillah begitu kelulusan lulus padahal saya kok bisa lulus saya juga itu apa namanya ya ya ini alhamdulillah saja itu sebagai satu anugerah tetapi itu ya saya malah berarti kan sangat hapuskan ini apalagi kalau misalnya itu tadi diladasi dengan bacaan apalagi sudah dia bisa bahasa Arab kemudian sudah tahu yang penting-pentingnya dikembangkan lagi lebih hebat lagi nah itu ya sebentarnya saya ada manfaatnya untuk pribadi saya jadi hal seperti itu ya ya alhamdulillah sudah ditulis kandidat dewan penuh selesai berarti tanggung jawab saya harus selesai gitu ya terus ada satu lagi peristiwa ada teman saya dulu ada tingkatnya begitu saya sudah selesai di S2 nah dia selesai S1 tes S2 di Win & Patah di Paca nah kemudian begitu tes lulus tes terus kan dia satu kampung orang tuanya mengundang orang satu kampung mengundang orang satu kampung terus dia masih syambutan orang tuanya Bapak Ibu sekalian terima kasih sudah datang ke undangan saya pada hari ini saya bersyukur anak saya sudah lulus sebagai mahasiswa lulus sebagai mahasiswa di Pasca baru lulus sebagai mahasiswa katanya kalau mau acara syukuran itu kalau sudah jadi sudah selesai dananya kan baru syukuran ini baru lulus terus ngadakan acara terus ya itu banyak orang bilang wah kenapa lah aku baru lulus tes aja sudah pakai acara syukuran yang besar-besaran gitu kan jadi terus itu jadi perbincangan biarin aja namanya ketik jadi udah biarin bahasa tiga tahun kemudian mengundang lagi bapaknya mengundang lagi ke satu kampung itu diundang lagi tiga tahun kemudian terus dia sambutan lagi bapak ibu terima kasih tiga tahun yang lalu sudah mendoakan anak saya sekarang sudah jadi sarjana dan sudah menjadi pegawai negeri nah itu jadi orang yang bergerak baru oh iya artinya mendapatkan doa dari masyarakat dari semua dengan ikhlas itu ada 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 apa namanya besar sekali dengannya pengaruhnya jadi saya juga mungkin dibuat itu ya mudah-mudahan jadi doa semua amin ya 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 artinya apapun kita bersyukur ya baik ini ya masih terus kemudian bisa ya kalau ada yang mau membuktikan mau buat pengertian ada yang membuktikan ya ingat empat itu empat kalau mengapa kita lupa tadi kalau bisa keluar dari ruangan ini pasti lupa lagi misalnya ini Arsip ya kita buat dari mana dari pendidikan ada yang saya pengen satu orang membuat pengertian sudah itu kita lanjut ke berikutnya yang berani ada yang sanggup buat pengertian Arsip sambil melihat ini gak apa-apa tapi kalimatnya jangan seperti ini ingat ini yang empat itu mau bapak tujuh satu siapa ini dua ujung siap 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 berani eh gak apa-apa sekali aja kita buktikan lihat ke sini lihat ke sini boleh tepuk tangan gak apa-apa ya nanti kalau teori silahkan dibukukan ada ya semuanya ya nanti tidak perlu bapak curi nah ini ya silahkan semampunya tapi lihat dulu baca dulu kemudian dengan bahasa sendiri mau dicari dari pendidikan dari kompetensi dari kegiatan perarsipan dari tugas fungsi silahkan tapi ada empat unsur itu ya kalau di hampel boleh ada ada orang punya kemampuan kalau tidak oh kompetensi apa ya kemampuan aja lah punya pendidikan tanggung jawab pekerja di hamsip nah gitu ya bisa perlu berapa menit putra fitra assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara kalau kalau berarti yang atas ada tiga ya rekaman berbagai bentuk dibuat media dan di depan dari mana boleh hasil adalah yang atas ya rekaman rekaman kegiatan atau teribuat adalah bentuk dan media dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara pemerintahan daerah lembaga pendidikan perusahaan organisasi politik perusahaan perubangsa dan berkegara kegiatan dalam pelaksanaan kehidupan perusahaan 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 ya itu ya pengertian dari situ ya sekarang mau veteran buat pengertian sedikit saja Pak Dari dari kalimat itu coba buat silahkan arsip adalah yang ingetnya apa ya salah satu di arsip itu apa kalau Bapak tanya arsip itu apa arsip itu apa arsip adalah kegiatan dalam bentuk media kegiatan dalam bentuk media gitu kegiatan rekaman peristiwa dalam bentuk media boleh dua berarti dia sudah mau berdua jadi kalau misalnya saya nilai kan ada empat gitu ya kalau saya nilai satu nomor itu misalnya dua lima dua lima dua lima dua lima dia menyebutkan rekaman kegiatan dan berbagi bentuk media peristiwa berarti dua berarti nilainya lima puluh kalau nilainya seperti itu kan jadi ini nomor satu ada benar merahnya empat kan dia jawab cuma dua kalau dia tekan kalimatnya terserah apa tetapi ada empat macam itu dia ngerti itu nilainya sepuluh misalnya berarti kan dua koma lima nilainya lima puluh sudah lumayan ya terima kasih ya 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 gitu ya karena kalau ilmu sosial itu kan beda dengan matematik matematik dua tambah dua ya empat kalau kita mau nilai mahasiswa nggak bisa kalau mau dibuat seluruh lulus sama seperti itu saya tanya-tanya nih apa nyontek apa enggak gitu kan tapi kalau dibuat dengan bahasa dia saya tahu nilainya enam puluh tujuh lima seratus satu nilai itu nilai seratus atau sepuluh berarti dua lima atau tujuh lima seperti itu ya jadi mudah-mudahan nanti bisa bertembang sendiri untuk membuat sebuah pengertian baik itu ini ya apa untuk ini ya apa buat pengertian semuanya terus lagi teknologi informasi nah seperti itu juga ya teknologi informasi adalah ingat kalau bapak bilang apa teknologi informasi bapak ingat saya ingat komputasi komputasi itu komputer apa itu teknologi alat yang bisa menangkar menyimpan memproses dan menyebarkan kalau dia teknologi informasi berarti informasi kalau dia teknologi pembangunan berarti pembangunan jadi mudah sekali ya untuk membuat sebuah pengertian teknologi kita sudah tahu apa nih teknologi teknologi komputer berarti kan alat yang bisa menangkap menangkapnya sesuatu kegiatan bisa menangkap memproses menyimpan dan menyebarkan informasi kalau dia teknologi informasi kalau dia teknologi pembangunan teknologi komputer ya komputer ya ya mungkin itu ya untuk yang sebagai pengertian dari tiga pengertian ini kemarin semua pengertian yang ada di buku itu bisa di belakangnya kan ada apa seluruh pengertian bisa dipahami ya dipahami dibaca dulu sekali terus dipahami dengan bahasa kita jadi kalau mengapa sudah tidak waktunya lagi ya kita tidak akan keterbatasan kita sudah keterbatasan baik mungkin selanjutnya nah ini mungkin bisa dibaca ya juga berbasis kertas arsip itu ada dua ada yang kertas dan tidak kertas mungkin langsung aja ini bisa dibaca lah kertas dan sebagainya terus mungkin yang saya sampaikan disini yang ini yang arsiparisnya orangnya kalau arsiparis kita kan ilmu S1 karsipan belum ada ini kita ya belum ada ya belum ya baik satu-satu mundur sekali mundur 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 ya kompetensi ya arsiparis adalah seorang yang memiliki kompetensi kompetensi itu apa kemampuan ya baik kita lihat kemampuan yang didanggung dari pendidikan atau diklat kemudian bertugas di arsipar nah sekarang kita lihat kita dari bawah kompetensi mari kita lihat kompetensi itu apa ya kita dengar sekarang kompetensi dosen kompetensi guru kompetensi pengawas kompetensi sebenarnya kemampuan ya kemampuan apa sebenarnya kompetensi coba kita lihat satu silahkan ade satu kompetensi adalah satu berhenti disini dia punya orang yang mempunyai skill ya skill itu apa keterampilan ya keterampilan yang didapat bukan dari lembaga formal non formal ya dari misalnya dari kursus dari diklat dari yang lain sebagainya maka orang yang sudah mempunyai skill itu sebenarnya sudah dianggap sebagai ya sudah sudah ada diadap sebagai kemampuan skill juga kemampuan kan sudah berkompetensi di bidang kemampuan biasanya kalau sebenarnya kalau ada punya skill sudah ya sudah lumayan sudah bisa jadi orang yang sukses lah ya kalau kita kerja punya kemampuan skill bisa punya bisa menekel motor bisa perbaiki motor kan skill ya terampilan nah itu nanti anda bisa menjadi lama-lama kan jadi karyawan bisa jadi bos ya bos bos apa bos bekas orang susah bekas orang susah gak maksudnya kita jadi anak buah terus lama-lama kita jadi pimpinannya kan jadi bos bekas orang susah gak maksudnya punya kemampuan lebih tetapi apa namanya di punya karyawan misalnya kan atau berhasil lah ya sekarang kan berhasil di bidang bos gitu ya bekas bekas ya apa namanya itu pelajar maksudnya punya berhasil ya sukses sukses apa sukses ketemu antara usaha dan doa dia sudah berdoa berusaha kemudian ketemu maka akan menjadi orang yang sukses tentu ya berusaha kemudian berdoa kalau banyak berdoa terus kan tidak ada usaha jadi tidak sukses juga sukses usaha terus tapi tanpa doa juga tidak akan berhasil karena doa itu biasanya harapan saya mau jadi sarjana ilmu komputer kan doanya seperti itu ya usaha aja belajar kalau tidak belajar ya tidak selesai-selesai apa yang disarankan baik skill ya punya skill yang kedua silahkan yang kedua punya knowledge kemampuan pendidikan ya ini formal berarti kan seperti yang ada apa dari sekalian lakukan sekarang adalah ingin mencari pengetahuan pendidikan ya punya ijazah kalau kita punya ijazah punya skill itu lebih hebat lagi berarti sudah punya skillnya tentang kearsipan ya terus punya ijazah ada satu perpustakaan dan kearsipan misalkan itu lebih kompetensinya lebih bagus lagi ya baik selanjutnya nah nanti ditambah kalau kita punya punya skill maka dia akan jadi orang yang apa jadi orang yang capability capability punya kapasitas nanti kalau di kantor kita mau cari pegawai asip yang dimana ya oh pak misalnya si siapa tadi namanya Petra Petra saja lah Petra kan tamatan dari ilmu informasi perusahaan dan kearsipan misalnya kan dan punya skill juga dia itu punya capability punya kapasitas di bidang itu ya punya kapasitas kapasitas juga sama kemampuan nah jadi kalau dia punya 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 skill maka dia menjadi orang yang memiliki kapasitas di bidang itu nah seperti dia punya kemampuan tentang kearsip akhirnya bisa ditunjuk orang sebagai orang yang bisa untuk melakukan kegiatan itu baik selanjutnya apalagi authority authority ini apa otoritas punya punya kekuasaan kalau disini biasanya kalau sudah jadi sudah punya bekas ini ya sudah jadi punya skill punya pendidikan kemudian dia jadi katakanlah kalau disini jadi dosen lah disini ya nah jadi dosen lah disini itu mahasiswa jadi dosen authority sudah misalnya jadi kepala jurusan lah gitu ya nah punya otoritas dia kalau berita siapa dosen yang apa ngajarnya tidak lengkap 12 itu minggu tahun berikutnya tidak dikasih lagi mata kuliah nah itu kan punya otoritas ya punya otoritas dia punya 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 kekuasaan nah kekuasaan itu termasuk orang yang punya kompetensi di bidang itu ya ya di bidang apapun baik terus kapasibility dengan otoritas maka akan lahir gak banyak kompetensi ini lah sering banyak orang bilang kompetensi guru kompetensi dosen berarti dosen harus punya ya punya punya kemampuan skill punya kumpet punya kemampuan politik kalau sumber-sumber punya otoritas ya itu dia punya kapasitas mungkin kalau disini ya di kan misalnya kalau di pesantren kan masih ustad yang itu ulama ayat kepipiran pesantrenya misalnya kan jadi kalau diundang oh si ah oh itu yang pimpinannya sajalah dia punya otoritas jadi seperti itu ya posisi anda berarti masih dimana di knowledge ya masih di termasuk orang juga masih di atas itu ya masih di knowledge jadi kita masih jauh nah baik kesimpulannya apa itu kompetensi kita lihat terus nah sudah kalau kita tahu ada empat itu itu sudah arti kecuali